Intro Sio, saya Ale dan ini Bicara Saham Kali ini kita akan membahas emiten yang merupakan anak perusahaan dari BUMN Pertambangan yaitu Inalum Yang kegiatan utamanya adalah eksplorasi penambangan, pengolahan, serta pemasaran sumber daya mineral Emiten ini adalah PT Aneka Tambang dengan kode emiten ANTM Pada Jumat 1 Juli 2022, saham dari Antam ditutup melemah di harga Rp1.750 per lembar saham Dibanding penutupan hari Kamis 30 Juni, maka harga saham Antam turun 2,78% dari harga Rp1.800 Pada hari itu, saham Antam dibuka di bawah harga penutupan sehari sebelumnya Yang mana pada saat itu dibuka pada harga Rp1.795 per lembar saham Pada hari itu, Antam mencatatkan harga tertinggi di Rp1.810 dan harga terendah di Rp1.750 Dan pada akhirnya, saham Antam ditutup turun Rp50 dari hari sebelumnya Jika kita hitung sejak 7 hari yang lalu atau sejak tanggal 24 Juni 2022 Maka harga saham Antam sudah turun 11,17% Dibanding harga pada saat itu yang mana bernilai Rp1.970 per lembar saham Jika kita tarik ke belakang sejak setahun lalu atau 1 Juli 2021 Maka harga saham dari Antam telah turun sebanyak 21,5% Dari harga pada saat tersebut yaitu Rp2.230 per lembar saham Bursa Efek Indonesia mencatat total nilai transaksi saham Antam pada tanggal 1 Juli mencapai Rp203 miliar Sedangkan, volume saham yang ditransaksikan pada saat itu mencapai Rp1.149.760 Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Antam pada saat ini? Yuk kita analisa Salah satu sentimen negatif yang membuat harga saham Antam menurun adalah Tren pelemahan harga emas dunia Harga emas sebenarnya hanya melemah titis Tapi di sisi lain, penguatan dari USD mencapai posisi tertingginya dalam satu dekade terakhir Hal tersebut selain memakan korban pada mata uang-mata uang lain juga menekan harga emas Di sisi lain, harga nikel dunia juga terus menurun Harga kontrak nikel di London Metal Exchange atau LMI telah turun 11,8% dalam satu bulan terakhir Sehingga, sebagai salah satu produsen emas dan nikel Penurunan harga kedua komoditas ini menjadi katalis negatif bagi harga saham dari Antam Pada saat ini, jumlah aset yang dimiliki oleh Antam berdasarkan data laporan keuangan kuartal pertama tahun 2022 Adalah sebesar Rp31,5 triliun Aset ini terdiri atas Rp9,2 triliun liabilitas dan Rp22,3 triliun ekuitas Total aset ini menurun Rp1,3 triliun dibanding dengan jumlah aset pada kuartal keempat tahun 2021 Dan alasan berkurangnya aset Antam ini Karena penurunan liabilitas sebesar Rp2,8 triliun Dan meningkatnya ekuitas sebesar Rp1,4 triliun Untuk item ekuitas dari Antam yang mengalami peningkatan adalah Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya yang mengalami pertumbuhan dari Rp9,7 triliun ke Rp11,2 triliun Sedangkan untuk item liabilitas terbesar yang dimiliki oleh Antam adalah Liabilitas jangka panjang berupa pinjaman investasi yang bernilai Rp2,4 triliun Sedangkan untuk utang jangka pendeknya Jenis liabilitas terbesar yang dimiliki oleh Antam adalah utang usaha sejumlah Rp1,1 triliun Untuk rasio liabilitas dari Antam Cash rasionya 84%, quick rasionya 150% dan current rasionya 208% Serta rasio debt to equity hanya 41% Ini berarti jumlah kas dari Antam lebih dari cukup untuk bisa membayar utang jangka pendek yang menjadi kewajiban dari perusahaan Nilai total utang dari Antam juga termasuk kecil dengan persentasi hanya 41% dari total ekuitas yang dipunyai oleh perusahaan Debt to equity rasio dari Antam ini mulai mengalami tren penurunan sejak tahun 2018 Pada tahun itu persentasi debt to equity rasio dari Antam adalah 74,5% Di tahun selanjutnya menurun ke 66,5% Di tahun 2020 bernilai 66,6% Tahun 2021 berada pada nilai 57,9% Serta pada kuartal pertama tahun 2022 ini debt to equity rasio adalah 41,4% Pada kuartal pertama tahun 2022 pendapatan yang telah dikumpulkan oleh aneka tambang adalah Rp9,7 triliun Revenue ini meningkat Rp536 miliar Jika kita bandingkan dengan revenue di kuartal pertama di tahun 2021 Yang mana nilai revenue dari Antam pada saat itu adalah Rp9,2 triliun Dan jika kita proyeksikan pendapatan dari Antam ini menjadi pendapatan tahunan Maka nilainya akan menjadi Rp38,9 triliun Lebih tinggi 1% dibandingkan dengan pendapatan dari aneka tambang pada tahun 2021 Yang bernilai Rp38,4 triliun Pada kuartal pertama tahun 2022 Aneka tambang mencatatkan laba bersih sebesar Rp1,4 triliun Jumlah ini naik jika kita bandingkan dengan kuartal pertama tahun 2021 Yang mana Antam hanya mencetak laba sebesar Rp630 miliar Dan jika nilai laba bersih tadi kita setahunkan Maka didapatkan nilai laba bersih dari Antam akan meningkat 5% atau senilai Rp87 miliar Dengan nilai proyeksinya sebesar Rp1,9 triliun Dibandingkan dengan nilai laba bersih di tahun 2021 Yang mana bernilai Rp1,8 triliun Nilai arus kas dari aneka tambang pada kuartal pertama tahun 2022 ini Dari aktivitas operasi tercatat menghasilkan Rp481 miliar Untuk aktivitas investasi Antam berhasil mendapatkan kas senilai Rp458 miliar Serta untuk aktivitas pendanaan Antam menghabiskan kas sebanyak Rp1,8 triliun Dari aktivitas-aktivitas ini mengakibatkan penurunan nilai kas dari aneka tambang sebesar Rp943 miliar Value dari Antam sendiri per akhir kuartal pertama tahun 2022 Equitasnya Rp22,3 triliun Harga sahamnya per 31 Maret adalah Rp2,440 per lembar Nilai bukunya adalah Rp928 per lembar saham Sehingga nilai price to book value-nya adalah Rp2,6 Dan dengan nilai laba persaham sebesar Rp81 Maka nilai price to earning ratio adalah Rp30 Nilai laba persaham tadi menghasilkan net profit margin sebesar 5% Return on equity 8% dan return on asset 6% Kesimpulan Pertama, aset dari aneka tambang pada kuartal pertama tahun 2022 Meningkat Rp1,3 triliun Dan yang menjadi pendorong utama peningkatan aset dari aneka tambang ini adalah Ekuitasnya yang meningkat Rp1,4 triliun Sedangkan liabilitasnya mengalami penurunan sebesar Rp2,8 triliun Kedua, proyeksi pendapatan dari aneka tambang di tahun 2022 ini akan meningkat 1% atau senilai Rp541 miliar Nilai presentasi revenue dari Antam memang bergerak dengan sangat dinamis Setelah naik 100% di tahun 2018 Kemudian kembali mengalami peningkatan 29% di tahun 2019 Di tahun 2020 mengalami penurunan 16% Lalu berbalik meningkat 40% di tahun 2021 Ketiga, proyeksi laba bersih dari Antam di tahun 2022 ini adalah senilai Rp1,9 triliun Atau mengalami peningkatan Rp87 miliar dibandingkan dengan laba di tahun 2021 Sejak tahun 2020, laba bersih dari Antam selalu mengalami peningkatan 493% peningkatan pada tahun 2020 dan 62% peningkatan pada tahun 2021 Keempat, presentasi utang dari Antam hanya 41% dari ekuitas yang dimiliki Persentasi debt-to-equity ratio ini menurun dari tahun kemarin yang bernilai 57% Debt-to-equity ratio dari Antam terus mengalami penurunan sejak tahun 2018 Yang mana pada tahun itu debt-to-equity ratio dari Antam adalah 74% Lalu terus mengalami penurunan sampai dengan nilai 41% pada kuartal pertama tahun 2022 ini Kelima, investasi ke aneka tambang pada saat ini menurut saya menarik Karena fundamental dari perusahaan ini yang cukup baik Dengan jumlah kas dan persediaan yang lumayan besar Laba bersih yang meningkat dalam 2 tahun terakhir ini Serta untuk tahun ini juga laba bersihnya diproyeksikan akan meningkat 5% Dan debt-to-equity ratio-nya yang terus mengalami penurunan sejak tahun 2018 Tetapi yang perlu diingat adalah revenue dan laba bersih dari emiten ini yang belum konsisten Serta margin profit-nya yang cukup tipis Keenam, untuk harga dari emiten ini per 1 Juli 2022 sudah over value Dengan price book value 1,8 dan price earning ratio 21 Ketujuh, dari sisi analisa teknikal pada saat ini jika dilihat menggunakan stokastik Harga saham Antam sedang berada pada area jemuk jual Golden cross-nya belum terbentuk Pembalikan tren harga dari downtrend ke uptrend Untuk jangka menengah dan panjang belum berpeluang untuk terjadi Dari metode moving average 20 per 50 juga memberikan sinyal bahwa harga dari emiten ini akan mengalami downtrend Pendapat saya, PT Aneka Tambang adalah perusahaan yang oke Dan tim riset dari Ali Bicara memberi rating untuk PT Aneka Tambang Demikianlah review singkat dari PT Aneka Tambang Review ini bertujuan untuk memberikan pertimbangan dalam melakukan investasi Silahkan like, share, dan subscribe Untuk bisa selalu mendapatkan update review dari saham lainnya Sio semua, kita ketemu lagi di video selanjutnya 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 Terima kasih.